Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat kanal sejarah islam Kali ini kita akan membahas Laksamana Cengho Penjelajah muslim yang pernah terlibat perang di Jawa Laksamana Cengho berasal dari bangsa Hui Salah satu bangsa minoritas Tiongkok Cengho lahir pada tahun 1371 Dengan nama Mahe Ia adalah putra kedua dari Mahazi dan Wen Cengho masih keturunan bangsawan Persia Ia adalah cicit dari Syed Ajal Shams al-Din Umar Seorang berkebangsaan Persia Yang memiliki posisi strategis di kekaisaran Mongol Sejak kecil Cengho sudah fasih berbahasa Tiongkok dan Arab Ia belajar pada ayah dan kakeknya Pada tahun 1381 Ayahnya wafat Karena hukuman eksekusi Menyusul kekalahan Yuan Utara Oleh pasukan dinasti Ming yang dikirim ke Yunan Untuk membendung peberontakan orang-orang Mongol Yang dipimpin oleh Basalah Warmi Saat itu Cengho memasuki usia 11 tahun Ia pun ditangkap dan dijadikan Kasim Atau pelayan yang dikebiri di Istana Kaisar Ia menjadi pelayan khusus Pangeran Zudi Atau Keempat Kaisar Pergaulannya dengan Pangeran Membuat Cengho menjadi pemuda yang tangguh Ia mahir berdiplomasi Serta menguasai seni berperang Ia kemudian diangkat Menjadi pegawai khusus Pangeran Saat itu Cengho diberi nama San Bao Yang berarti Tiga permata Posisinya pun makin kuat Ketika Zudi diangkat menjadi Kaisar Pada tahun 1402 Cengho merupakan abdi istana pertama Yang memiliki posisi tinggi Dalam militer Cina Cengho memiliki karakter militer sejati Dengan prestasi militer yang cukup membanggakan Sehingga ia dengan mudah Meraih gelar laksamana Hal ini juga Karena postur tubuhnya yang tinggi Besar Dan berwibawa Cengho didaulat menjadi laksamana Dan diperintahkan melakukan ekspedisi Pelayaran laksamana Cengho Ke Nusantara Terjadi pada abad ke-15 Tujuannya Untuk perdagangan Dan mempererat Hubungan antara negara Tiongkok Dan negara-negara Asia Afrika Banyak dari anak buah kapal laksamana Cengho Adalah muslim Seperti Mahuan Guo Chongli Dan Hasan Saban Dan Puheri Mahuan dan Guo Chongli Pandai berbahasa Arab Dan Persia Keduanya bekerja Sebagai penerjemah Cengho Mengunjungi Nusantara Atau Kepulauan Indonesia Sebanyak tujuh kali Ketika singgah di Samudera Pasai Ia menghadiah Sultan Aceh Sebuah lonceng raksaksa Cakradonya Yang hingga kini Tersimpan di Museum Banda Aceh Pada tahun 1415 Cengho berlabuh di Muara Jati Atau Cirebon Dan menghadiahi beberapa cindrama Tahas Tiongkok Kepada Sultan Cirebon Salah satu peninggalannya Sebuah piring keramik Yang bertuliskan Ayat kursi Yang masih tersimpan Di keraton Kesepuhan Cirebon Dalam perjalanannya Melalui Laut Jawa Wang Jinghong Atau orang kedua Dalam Armada Cengho Sakit keras Wang akhirnya Turun di Pantai Simongan Semarang Dan menetap di sana Bukti peninggalannya Antara lain Kelenteng Sampokong Atau Gedung Batu Serta patung yang disebut Bah Ledakar Juragan Dampo Awang Sampokong Cengho juga sempat berkunjung Ke Kerajaan Majapahit Pada masa pemerintahan Raja Wikrama Wardana Anak buah Cengho Sempat terlibat perang Antara Majapahit Barat Dengan Raja Wikrama Wardana Dan Majapahit Timur Dengan Raja Brehwira Bumi Literatur sejarah Tiongkok Menyebutkan Perang antara Raja Barat Dan Raja Timur Di Zuawa Atau Jawa Saat itu Saat itu Cengho mengirimkan 170 Anak buahnya Ke kawasan Dekat Semarang Raja Wikrama Wardana Mengira pasukan itu Sebagai bala bantuan Untuk Brehwira Bumi Pasukannya Langsung menghabisi 170 Tentara Tiongkok Tersebut Meski marah Cengho Tidak menurutkan Nafsu Ia datang Dengan sejumlah Kecil pengiring Karena Menyadari Kesalahannya Wikrama Wardana Minta maaf Wikrama Wardana Berjanji Membayar Ganti rugi 60.000 Tel emas Dan Cengho Pun setuju Kemudian Cengho Datang lagi Pada pelayaran Kedua Namun Wikrama Wardana Tak membayar Penuh Hanya 10.000 Tel Emas Cengho Tak mempermasalahkan Hal tersebut Sebab Wikrama Wardana Sudah Mengaku Bersalah Dan Itu Semua Terjadi Karena Kesalahpahaman Belaka Sekalipun Dokumentasi Perjalanan Cengho Telah Banyak Yang Dimusnahkan Oleh Zugao Zee Dan Zuzan Zee Yang Ingin Menutup Akses Dunia Bagi Tiongkok Tapi Ternyata Beberapa Masih Ada Yang Tercecar Termasuk Salah Satu Peta Perjalanan Armada Cengho Sebuah Peta Lengkap Dengan Gambar Benua Amerika Serta Sebuah Peta Astronomi Milik Cengho Laksamana Cengho Wafat Setelah Melakukan Ekspedisi Ketujuhnya Tepatnya Pada Tahun Kesepuluh Bertah Tahnya Kaisar Suande Cengho Dimakamkan Di Pinggiran Selatan Bukit Niusou Di Nanjing Semoga Kisah Ini Dapat Menambah Pengetahuan Sejarah Kita Tentang Islam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh